Intro Selamat datang, salam jutra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pengakuan paling menarik daripada Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim kata, saya tidak berseorangan, jemaah menteri kerja dalam satu pasukan Ini tentulah berita yang ditunggu-tunggu, berita gembira yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia Selepas e-wallet, e-madani yang hangat diperkatakan di mana-mana dengan nilai 100 ringgit Di mana-mana, saya baru keluar daripada supermarket tadi Ada beberapa orang kawan yang layak mendapat e-madani itu Mereka berbelanja, walaupun nilainya mungkin sedikit bagi anda Anda kata Allah, pola sangat 100 saja Tapi, bila saya lihat rakyat di luar sana yang membeli Dengan uang 100 ringgit itu, mereka membeli Anda tahu apa? Beli 2 kampit beras Mereka kata, walaupun sedikit, kita bersyukur sebab ada Nah, rakyat mula dapat mengerti bahwa Nilainya itu lebih penting daripada harganya Kerana kata mereka, ini adalah rancangan yang terbaik daripada kerajaan Dan jangan ingat, jangan fikir itu yang terakhir Mungkin ada esok dan esok lagi, kita tunggu sajalah Jadi, dengan kegembiraan rakyat mendapat bantuan kerajaan itu Maka, ramai yang mula mengatakan bahwa Anwar Ibrahim layak jadi Perdana Menteri Yang biasanya, yang bising, yang kata apalah guna 100 itu Coba anda sendiri siasat Orang yang cakap begitu itu, itu orang kaya Betul, cuma tengok Tanya dengan dia, kau berapa gaji sebulan Orang yang cakap 100 saja, apalah sangat dengan 100 itu Coba tanya dengan dia Anda itu, 100 itu sikit bagi anda Sebab gaji anda, 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu Yang ahli parlimen yang bising-bising kata Apalah sangat 100 itu? Haa, biasalah mereka tuh 100 itu, itu baru cucuk gigi Cucuk gigi macam itulah kan Habis mereka tuh banyak duit Tapi rakyat di luar sini, di luar sana 100 ringgit itu maknanya amat besar Walaupun tak boleh ditunaikan Tapi mereka dapat, mampu membeli Dan itu cara kerajaan untuk Memberikan tepat padat sasaran Bukannya dibagi 100, pergi beli, ah entah apa-apa Ada orang beli rokok, ada orang beli kasut Ada orang beli reload telepon Itu pada pendapat saya tidak membantu Itu bukanlah sasaran kerajaan Dia bagi duit supaya boleh membeli Beras, telur, minyak masak Dan macam-macam lagi lah kan Jadi itu lebih tertumpu Bersasar Kata sayalah macam begitu Tapi Anwar Ibrahim, pengakuan Anwar Ibrahim ini Memang menarik perhatian kita Kata Anwar Ibrahim Saya tidak berseorangan Saya bekerja dengan jemah menteri Dalam satu pasukan Perdana menteri berkata Beberapa kejayaan yang dicapai jemah menteri Juga dibuat tanpa penglibatan beliau secara langsung Jadi ini satu perkara yang amat baik Karena Anwar Ibrahim memberikan menteri-menterinya Kebebasan untuk bekerja Tapi masih di dalam kawalan beliau Bagaimana, apalah gunanya menteri Kalau banyak dikongkong oleh perdana menteri Tapi Anwar Ibrahim kata Dia kata Juga dibuat tanpa penglibatan beliau Secara langsung Maka ada kejayaan Perdana menteri dan tutur Anwar Ibrahim Menolak andaian bahawa Jemah menteri di bawah pimpinannya Tidak bekerja sebagai satu pasukan Anwar berkata Pandangan segelintir pihak bahawa Beliau dilihat berseorangan Mentakbir kerajaan adalah persepsi semata-mata Kerana ada beberapa kejayaan dibuat jemah menteri Tanpa membabitkan beliau secara langsung Kata Anwar Ibrahim itu persepsi Kita lihat peranan setiap kementerian Yang mengadakan mesyuarat setiap minggu Menteri ekonomi, kerja raya, pendidikan, kesihatan, komoditi, perdagangan antara bangsa dan industri Kita lihat miti, kata Anwar Ibrahim Merekodkan ratusan bilion Menyantuni usahawan desa Melalui karnival usahawan desa KUD Ditingkatkan Aspek komoditi runding sampai Indonesia Supaya ekspor kelapa sawit dipertingkatkan Kata Anwar Ibrahim Saya tidak terbabit secara langsung Saya memberi sokongan Saya tidak dapat umumkan semua Namun semua ada usaha Saya tidak fikir dapat mencapai kejayaan tanpa pasukan yang mantap Dan komitmen kepimpinan keseluruhannya Katanya dalam sesi dialog Malaysia Madani Bersama Perdana Menteri di Stadium Nasional Bukit Jalil Mengulas lanjut Anwar berkata Rakyat boleh menilai prestasi setiap kementerian Melalui program setahun Kerajaan Madani Karena ada usaha dilaksanakan mereka Mungkin tidak diberikan publicity Seperti mana yang diberikan kepadanya sebagai Perdana Menteri Katanya Kerajaan sentiasa beriktiar untuk meningkatkan prestasi Termasuk dalam aspek perolehan kontrak Yang lebih telus selain tiada seorang pun menteri Yang direkodkan disiasat kerana rasuah Dalam setahun pentadbirannya Pihak kementerian perlu menyebarkan kepada rakyat Supaya mereka faham Ini adalah kerja satu pasukan Kata Anwar Ibrahim Jadi itu kata Anwar Ibrahim Selain itu Anwar Ibrahim juga Membuat satu gesaan Yang betul-betul mengejutkan kita semua Anwar Ibrahim kata Jangan terlalu selesa Perdana Menteri mengingatkan penjawat awam Supaya Jangan terlalu selesa Supaya tidak meletakkan diri dalam kedudukan selesa Dan menganggap tugas mereka sudah sempurna Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan penjawat awam Supaya tidak meletakkan diri Dalam kedudukan selesa Dan menganggap tugas yang dijalankan sudah sempurna Beliau berkata Setiap penjawat awam termasuk dirinya Perlu sentiasa berusaha untuk terus mencapai kecemerlangan Dalam menguruskan negara Katanya Mereka juga perlu sentiasa memperbaiki tugas masing-masing Dan kelemahan sedia ada Kita sudah cuba sedaya upaya Seluruh pasukan Ia bukan sahaja jemaah menteri Pegawai kanan Penjawat awam Umumnya Yang memungkinkan kita membuat perubahan sedaya upaya kita Katanya Kita tidak harus ada budaya keselesaan Menganggap kita sudah sempurna Karena selalu ada tahap di mana Kita kalau guna istilah pengurusan sekarang Berusaha sasar kecemerlangan Kalau ada sikap begitu Ada tawaduk katanya Semasa berucap Dalam majlis perjumpaan Perdana Menteri Bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM hari ini Dalam perkembangan sama Anwar Turut Mengingatkan penjawat awam untuk terus menerapkan Nilai yang baik dan mengekalkan prestasi cemerlang Supaya dapat mengangkat Mertabat Ke peringkat lebih tinggi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat butang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazelin Unity Channel Isu nak tebuk atap Nak tumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim Pada hari esok Esok dan esok Sehinggalah ada muncul Tarik baru 34 September Masih tak muncul-muncul lagi Tak tumbang-tumbang lagi Tapi Baru-baru ini Tuan Ibrahim Tuan Man telah mengatakan bahawa Perlembagaan Membenarkan Kerajaan Diambil alih Bukan Apa ya Melalui Dengan pelbagai cara Kata beliau lagi Jadi ini membuat gambaran bahwa PAS Dan Perikatan Nasional Masih mahu Menebuk atap Kata penganalisis politik Sehingga ramai yang menegur Kata mereka Berhentilah Menjual Menjual Cerita Naratif Konon Kononnya Kerajaan akan tumbang Dalam masa terdekat ini Karena melalui tebuk atap Baru tadi pun Sudah diwar-warkan bahwa Akan ada Tujuh atau lapan Menyokong Anwar Ibrahim Jadi dari mana Agak-agaknya mereka Nak menembuk atap Tapi tak apalah Itu cerita lain Cerita hari ini Ialah Apa komen Anwar Ibrahim Selepas diberitahu Bahwa 34 September Tahu 34 September 34 hari bulan Disember 34 Disember ini 34 hari bulan Disember ini Kerajaan mungkin Akan tumbang Ya gitu lah Yang selalu kita dengarkan Tapi Anwar Ibrahim Jawab apa Ini jawaban Padu Mantap Dari Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim Kata Kerajaan Pakai bumbung Konkret Sebarang usaha Tebuk atap Akan gagal Jadi ini Satu keyakinan Yang luar biasa Yang mana Pastinya Keyakinan Seperti ini Akan dapat Meyakinkan Para pelabur Yang ingin Melabur ke Malaysia Para peniaga Yang berniaga Di Malaysia Bahkan seluruh Rakyat Malaysia Makin yakin Bahwa kerajaan ini Adalah kerajaan yang Stabil Yang tak perlu Diganggu-gugat lagi Langkah seraton Langkah tebuk atap Semua itu Kita tolak Bersama-sama Karena kata Anwar Ibrahim Disahkan bahwa Kerajaan Pakai bumbung Konkret Sebarang usaha Tebuk atap Akan gagal Nah syukurlah Usaha-usaha Yang buat Seperti itu Gagal Kata Anwar Ibrahim Kesemua pihak Membentuk Kerajaan Perpaduan Menjalin Hubungan Kerjasama Baik Sekalipun Wujudnya Perbezaan Pendapat Kata Anwar Ibrahim Biasalah kan Mana ada Di dunia ini Yang tiada Beza pendapat Seperti Dalam lagu Piramli Sedangkan Lidah pun Boleh Tergigit Apakan Pula Suami-istri Kata Piramli Ini kan pula Parti politik Yang penuh Dengan seni Yang penuh Dengan kelicikan Yang penuh Dengan pintu belakang Tapi Anwar Ibrahim Kata Kerajaan ini Tidak akan tumbang Kerana Perpaduan Menjalin Hubungan Kerjasama Yang baik Antara semua Pihak yang terdapat Dalam kerajaan Hari ini Jadi berita buruknya Untuk Perikatan nasional Pembangkang Yang ada di Malaysia Khususnya Yang sedang Mengaturka Sedang Menguruska Yang sedang Memancingka Yang sedang Mempengaruhika Ahli parlimen Daripada Kerajaan Untuk Menebukatab Ini berita buruk Untuk anda semua Usaha anda itu semua Akan gagal Kata Anwar Ibrahim Usaha itu Akan gagal Kerana Kerajaan hari ini Bukan lagi Kerajaan zaman kuno Yang macam dulu Mudahnya Mudahnya Ditebuk Atap Mudahnya Dirosakkan Atap Mudahnya Dirosakkan Dindingnya Anwar Ibrahim Belajar Sesuatu Dia sudah cukup Pengalaman Cukup Belajar Tentang Cara anda Merosakkan Atap Jadi Anwar Ibrahim Jadi Anwar Ibrahim Kata Sebarang usaha Menebuk Atap Bagi menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Akan gagal Memandangkan Kerajaan kini Mempunyai Kekuatan Setelah Setahun Mentabir Hasil Kerjasama Baik Sama pihak Setakat ini Kata Perdana Menteri Pakatan Harapan PH Barisya Nasional BN Gabungan Parti Sarawak GPS Dan Gabungan Rakyat Sarawak GRS Dan lain-lain pihak Yang terbabit Dalam kerajaan Perpaduan Menjalin hubungan Kerjasama yang baik Sekalipun Wujudnya Perbezaan pendapat Bumbung kita Bumbung konkret Sekarang ini Di Putrajaya Tidak ada Tebuk Atap Katanya Ketika sisi Dialog Pada majlis Penutupan Program Setahun bersama Kerajaan Madani Di Stadium Nasional Bukit Jalil Hari ini Dalam Jemaah Menteri Belum ada Pertelenggahan Sekalipun Ada perbezaan Pendapat Perbezaan Parti Percubaan Penubuhan Kerajaan Perpaduan Nampaknya Berhasil Kata beliau lagi Beliau berkata demikian Sebagai respon Kepada cadangan Seorang hadirin Agar kerajaan Ditubuhkan Dengan satu Organisasi Politik Sahaja Tanpa perlu Bercampur Bagi mengelak Berulangnya Gerakan Tebuk Atap Yang akan Menumbangkan Kerajaan Menegaskan Kerajaan Yang kini Ada kekuatan Selepas setahun Mentadbir Anwar berkata Pihak yang Terdesak Mau menumbangkan Kerajaan Hanya akan Menemukan Kegagalan Ini berita Buruk Nombor 2 Berita buruk Nombor 2 Itu ialah Kerajaan Ini Tidak akan Tumbang Dan Anwar Ibrahim Kata Pihak yang Terdesak Mau menumbangkan Kerajaan Hanya akan Menemukan Kegagalan Tidak Langsung Harapan Untuk Anda Percubaan Tebuk Atap Ini Ada yang Kata Bulan Julai Ada yang Kata Bulan Ogos Ada yang Kata Bulan September Ada Kata Bulan Oktober Ada Kata Bulan November Ada Kata Bulan Petembo Ada Kata Bulan Tutembo Datimbo Macam-macam Bulannya lah Saya Fikir Kita Ada Kekuatan Untuk Menangkisnya Kata Anwar Ibrahim Percubaan Pembangkang Yang Terdesak Akan Gagal Kata Anwar Ibrahim Menegaskan Sekali Lagi Sesi Dialog Itu Turut Disertai Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi Dan Fadila Yusuf Dalam Pada Itu Zahid Berkata Kesemua 18 Parti Yang Membentuk Kerajaan Perpaduan Menyokong Sepenuhnya Anwar Untuk Menerajui Kerajaan Jika Terdapat Perbezaan Pandangan Sekalipun Pada Peringkat Akar Umbi Bukan Pendapat Atau Pendirian Parti Tetapi Individu Kata Beliau Lagi Makananya Kata Zahid Hamidi Selagi Kerajaan Ini Bekerjasama Selagi Komponen Komponen Parti Komponen Dalam Kerajaan Ini Tetap Bersatu Bersekutu Maka Tiada Langsung Peluang Untuk Mereka Nak Tebuk Atap Nak ulang Sekali Lagilah Aku Sampai Sekarang Ini Masih Lagi Terbingung Bingung Macam Mana Agak-agaknya Perikatan Nasional Nak Tumbangkan Anwar Ibrahim Sudah Lebih Daripada Dua Pertiga Lebih Sangat Daripada Mana Celak Perikatan Nasional Nak Tebuk Atap Daripada Mana Mereka Nak Ambil Pula Sukungan Ahli Parlimen Daripada Kerajaan Bakata Ahmad Maslan Sudah Siok Siok Sudah Baik Baik Dalam Kerajaan Nak Pindah Pula Buat Apa Itu Soalan Yang Paling Mudah Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye